Pikiran, aku kayaknya pengen ngerubah kamar aku deh, soalnya kamar aku tuh kayak sempit banget gitu Emang ruangannya gak terlalu besar gitu loh, kamar aku tuh emang gak terlalu besar Cuman, kayak apa ya, kayak barang-barangnya tuh emang banyak, jadi keliatannya sumpah gitu Nah terus, aku tiba-tiba kepikiran kayak, gimana ya caranya supaya gak sumpah kamarnya Aku pengen ngurangin barang-barang, tapi sayang gitu kan Karena masih ada beberapa barang yang kadang-kadang aku butuhin, kayak gitu-gitu Jadi mendingan aku ubah posisi barang-barangnya kayak mulai dari tempat tidur, lemari, kayak gitu-gitu Aku ganti, aku ubah supaya agak luasan Nah setelah aku ubah, ternyata tuh enak dan ternyata ada space buat aku sholat Biasanya tuh aku kalau sholat itu di ruang belajar Gitu, jadi sekarang udah bisa sholat di dalam kamar, kayak gitu Ini kan yang nonton udah 233 orang, aku akan nunjukin kamarnya setelah 500 kali ya Sekarang udah 310 Jadi ayo ajak teman-teman kalian supaya nonton showroomnya Aya, biar cepet-cepet aku spill kamarnya Tadi juga aku udah bikin TikTok gitu kan, video di TikTok Itu spotnya, salah satu spot di kamar yang baru aku tuh kayak gitu Nah kemarin juga aku tuh kayak ngerubah, kayak mulai dari lampu LED-nya aku pasang Jadi aku udah beli lama, tapi aku belum pasang-pasang Terus akhirnya aku pasang, aku naik-naik sendiri gitu Soalnya masangnya kayak di langit-langit juga Jadi kayak aduh, agak repot ya Aku tuh mulai ngeberesin tuh kalau gak salah tuh kayak sekitar jam setengah 12-an Aku, apa namanya ya Mulai beres-beres, mulai keluarin barang-barang Mulai semuanya, pokoknya diubah Aku juga mulai nyapu, mulai ngepel kamarnya gitu-gitu Pokoknya selesai-selesai semuanya, bener-bener selesai itu jam setengah 4 Terus aku kayak nonton bentar, nunggu azan, terus sholat Terus abis itu aku sempet nge-tweet gitu kan, semangat pagi Nah abis nge-tweet itu aku langsung baru tidur kayaknya Wow udah 402, ayo sisa 98 lagi Supaya aku bisa spill kamarnya Tapi sebelum aku spill kamarnya, aku mau ngabisin dari mulai nomor 13 kali ya Ada di nomor 13 Taduh, taduh, taduh Di nomor 13 ada Kak Bira Hai Kak Bira, kita udah kenalan, kemarin kita video call Selama ini aku bingung gitu kayak Manggil namanya gimana, Bayra, Bira Kayak gitu-gitu Tapi sekarang udah tau, manggilnya Kak Bira Ada Kak Anin Ini Kak Anin member Atau Kak Anin siapa? Halo Kak Anin, ada Kak Aray Hai Kak Aray, apa kabar? Ada Kak Ajis Salman Hai Kak Ajis Dalam ini gak ketemu, iya Ada Sarah Nyata Mara Hai Thank you ya Jacketnya bagus, lucu banget Kamu niat sekali Ada Kak El Zano Hai Kak El Ada Kak Iman Hah? Kak Iman? Kak Iman siapa nih? Apa aku kenal sama Kak Iman yang aku maksud atau bukan? Ada Kak Donfit Donfit Ada Kak Emuverse Ada Kak Al-Sagia Di nomor 4 Di nomor 3-nya ada Kak A doang Di nomor 2-nya ada Agio Halo Agio Dan di nomor 1-nya ada Kak Iqbal Iqbal CJR Iqbal CJR gak tuh? Canda Iqbal Hah! Udah 500 Yeay! Aku udah gak sabar banget pengen spill kamar aku Coba ya Ini pintunya Jadi kayak Ini Pertama kita masuk dari pintu sini Ya iyalah tau gue juga Ketika gitu Oke Kita Gimana? Gini gak sih? Oh gini aja kalian Biar lebih gede gitu Sekarang kita buka pintunya Iya Kita buka Wah! Ada warna apa tuh? Warna ungu Coba ya Kita buka Ini kamarnya Ini misalkan Kita mau masuk ya Ini masuk ini Kita matiin dulu ya Eh ini nolain Nih kalau masuk Pertama itu Kalian akan disambut dengan Ya foto-foto itu Dan lukisan Gak jelas Kayak gitu Ada jam juga Jadi kita masuk dulu Masuk dulu Masuk dulu Nah ini kita udah didalemnya nih Udah didalem kamaraku Hai Tuh Kamaraku tuh kecil kan Gak gede-gede banget Jadi kayak Kalau setelah diubah tuh Kayak ada space buat sholat Terus belah sana Deket Deket kaca Depannya Terus Pertama Ini ada kasur Nih Iya ada foto aku Pas di tim Jadi tadi Ini pintu masuknya Terus Habis itu Ada foto aku Iya Terus Mana lagi ya Gimana sih caranya Supaya enggak Ini Ya enggak Sholatnya enggak depan kaca Maksudnya Kacanya agak miring gitu Terus Ini ada kasur Nih Itu ada Snoopy Ini Guku kapoh Nih Kayak gitu Terus Ini kemarin Aku pasang-pasangin Bunga-bunganya Aku pengen Bikin satu dinding ini Ini tuh full Sama bunga-bunga Terus ini kasurnya Ada Snoopy-Snoopy juga Terus ini Kayak Meja kecil Gitu Ada Tempat botol minum Terus ini speaker gitu Tapi ini juga ada lampunya Terus ini ada Pewangi Ngeiruangan Sama ada Lilin aromaterapi juga Sama lampu Sama bunga Nah Jadi ceritanya gini Ini bunga itu Dari teman kuliah aku Jadi kayak Mereka bertiga Beliin aku bunga Gara-gara Ada kabar Aku mau graduate Dari JKT Padahal kan aku belum ya Maksudnya Biar pengumuman doang Namanya juga orang awam Yang ketah Terus dia udah Ngebeliin bunganya dong Ini udah lama banget sih Bunganya tuh Makanya aku udah kering Terus aku simpen Terus aku bilang Ya udah deh bunganya Aku simpen aja ya guys Gitu kan Nanti dibuangnya Pas udah After tanggal 13 Aku bulan gitu Ngeekek banget Terus Apalagi ya Terus setelah Di Sambing kasur Nih ini kasur Terus ini ada kaca Nih kaca Tenang aja Aku tidur gak ngadep kaca Aku tau katanya Itu gak boleh kan Tidur ngadep kaca Takut kenapa-napa gitu Katanya ada apa Gatau Ini gak cuma gini doang Jadi posisinya kayak miring gitu Ini kasur aku tuh ngadep Jadi kasur aku ngadep sini Si kacanya ngadep sana Gitu Gak depan-deman banget Terusnya ada lukisan Jadi lukisan ini adalah Temen aku Kuliah Dia tuh Jurusan apa ya Kayak Desain gitu Aku lupa antara di cafe atau apa Terus dia ada tugas melukis gini Nah terus Waktu itu aku Ke rumahnya dia Dia mau pindahan gitu Nah terus abis itu Aku bilang Namanya Nandira Suka bilang Eh Nandira Lukisannya belah aku ambil Gak yang ini Terus katanya Oh boleh-boleh Aku juga ada banyak Terus temen-temen aku yang lain Juga benda minta Yaudah aku akhirnya gak bilang ini Jadi ini tugas kuliahnya Nandira Keren kan? Terus abis itu Ini kaca Ini kaca Ini ada Gak jelas Ngebantung aja Terus di bawah kaca tuh Biar manis gitu Aku kasih Biar aksennya agak sedikit manis gitu Gak cuma polosan kaca doang gitu Terus disini tuh ada bonekanya Guys Tuh Terus disini juga ada lampu-lampu Kayak gini Lampu-lampu LED Yang kayak di tembok situ Jadi Kalian tuh ya nih Jadi kayak Mulai dari sana Sana Terus ke atas Terus ke bawah Sebenernya di samping kasur ini Di bawah kasurnya tuh Ada lampunya juga Tuh Sampai sini guys Kelihatan gak sih? Tuh Sampai sini Sampai sini Saking panjangnya Tadinya mau aku fullin Ke atas sini nih Ke atas Langit-langit kamar Tapi kayaknya gak cukup Jadi yaudah gitu aja Terus di bawah kaca tuh Ada boneka Kenapa aku taruh boneka ini disini Soalnya dia satu-satunya bonekanya Warna coklat Sedangkan di kasur aku tuh Kayak Semuanya snoopy gitu Aku pengennya kayak snoopy Dan Kalian Enggak gak sih? Di antara snoopy-snoopy ini Boneka-boneka snoopy ini Ada boneka kesasar Tapi untungnya warnanya sama gitu Kayak snoopy Sapi Gitu Bikin banget Dia nyempil sendiri gitu Terus ini ada tanaman Biar Mais gitu aja lah Terus abis itu Di deket kaca Terus ini ada jendela Aku buka ya Ini udah malem sih Gak keliatan apa-apa Pemandangannya Tapi yaudah lah ya Aku buka aja Nih Terus ini kaca Nih buka Biar kalian gak kepo Tadaaa Ini bisa dibuka Sekitu tutup aja Eh buka aja deh Tadaaa Terus di deket kaca sini Ya bukan kaca Jendela Di deket jendela ini Ada foto-foto Aku sering banget Misalkan kayak bikin video Terus belakangnya Foto ini Iya ada suara jangkrik Soalnya di rumah aku tuh Masih kayak agak Agak-agak hutan gitu Tapi seneng sih Punya rumah di deket-deket hutan Bukan hutan sih Maksudnya Gak terlalu rame Kayak di Jakarta gitu Jadi kayak Berasa Apa ya Kayak jauh dari Hirup pikuk Jakarta aja gitu Kadang kita butuh waktu Untuk yang seperti itu gitu Apaan sih ya Kayak gitu Aku sering banget Kayak bikin video Kayak belakangnya ini Atau gimana Terus pada komen Eh itu foto siapa Itu foto siapa nih Aku mau spill Foto-foto yang aku tempelin disini Nih Nih foto aku Sebenernya foto aku Pas handshake itu banyak Cuman aku pilihin aja Karena kalau aku tempel semua Ini gak akan muat Ini foto aku Terus ini sticker Terus habis itu Ini foto aku pas di Bangkok Waktu itu Yang AKB48 Asia Festival Terus ini Pas lasionya Kak Vini Ya kan Terus habis itu Ini ulang tahun aku ke-20 Terus ini ulang tahun aku ke-21 Ini tuh di tim-tim Tim J Dan aku lupa Naro yang Waktu ulang tahun 22 tim K3 Aku lupa banget Apa aku gak sempet foto Gimana aku lupa Terus ini foto sama Puci Nih Puci Terus ini Surat gitu Dari temen Namanya Kak Bella Jadi dia punya Dia usaha Sepatu gitu Terus dia ngasih Terus dia ngasih Kak Bella ini Kalau kalian nonton Live aku Sama antar aja Nah Aku kan livenya sama Kak Bella Nah sama Kak Bella itu Dia pas aku ulang tahun Dia pas tau aku ulang tahun Terus dia ngirimin kado Terus ini tulisannya tuh Kayak happy birthday ayah Kayak gitu-gitu Pokoknya Semoga muat ya Semoga muat ya Sepatunya Kayak gitu-gitu Terus ini aku foto sama Kak Sindi Dan ini foto sama adik aku Adik aku di Bekasi Pasti kan ada yang tau lah Nggak tau Namanya Farhan Nah terus ini Kayak aku pake baju Apa namanya Musino Balet Aku suka banget Jadi aku pasang Kayak gitu Gitu-gitu doang Foto-fotonya Aku nggak pasang yang lain Tidak ada suara gugup Terus abis itu Ini ada kayak Di bawah foto-foto ini Kayak ada makeup-makeup gitu Nggak jelas Sama skincare Skincairan nggak jelas Terus ini ada tempat Aksesoris aku juga Terus ini ada ring light Dia buat bikin video atau apa Kayak gitu-gitu Terus ini bawahnya tuh Kayak dia Lemari gini loh Ini apa? Nggak ampun Ini lemari gitu Sampingnya ada sapu lidi Buat ngebersihin kasur Aku tuh Anaknya nggak bisa Kalau misalkan bangun tidur Nggak ngerapihin kasur Kalau misalkan kayak Ada kegiatan pagi Terus aku mepet Ya aku nggak beresin Cuman pulang kegiatan Aku sebelum tidur Pasti aku harus sapuin Nggak tau kayak nggak enak Itu kalau ngeres tidurnya Terus disamping sini Ada Lemari 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 Baju Kayak gitu guys Mana ya Aku pengen bacain Bacain Comment Ya Allah rapi amat Aku bacain komen dulu deh Baru lanjut Kayak gitu Jadi kita Tadi baru sampe sini ya guys Hehehe Berbanding terbalik banget Dengan aku Kenapa emangnya Aku sebenarnya tuh Kalau misalkan Nggak rajin Atau kayak Misalkan lagi capek Banyak kegiatan Terus aku males Ngerapihin kamar Aku nggak Ya sama Kamar aku pun Berantakan Bahkan kayak Apa ya Temen aku bilang kayak Ih Kalau lo berantakan Kayak gitu-gitu Kalau di Kalau kata temen luar JKT Pasti ngomongnya kayak gitu Kalau misalkan Nggak ada kamar aku Tapi kalau misalkan Temen-temen di JKT Kayak misalkan Indi Ellie gitu-gitu Kayak Ih Kamarnya rapi banget Kayak gitu-gitu Kecak banget Lanjut lagi nggak ya Lanjut lah ya Eh nanti deh lanjut Lakinya Kalau misalkan Udah seribu Kamar berantakan Adalah kunci Aku sebenarnya Tipe orang yang Nggak terlalu Suka Masang Apa gitu Di dinding Maksudnya kayak Yang nggak Gimana ya Yang Kalau misalkan Gambar Itu aku nggak terlalu Kayak poster Gitu-gitu Nggak terlalu suka Cuma beberapa doang Makanya kayak di kamar aku Cuma ada foto Lukisan Bunga Sama foto aku doang Kayak gitu-gitu Kalau poster-poster gitu Nggak Kayak kurang gitu loh Soalnya kayak Nanti ngeletek gitu Ke temboknya Udah seribu nih Kita lanjut ya Udah seribu Kita lanjut Eh gelap nggak sih Coba kita nyalin Lampu yang Sebelah sana Nah Terus ini Di samping Ring light Tadi Ini lemari Ini lemari aku Ada Tiga pintu Aku sebenernya Pengen banget Mengurangi Sebagian baju-baju aku Karena kayak Sejujurnya Masih ada baju Yang belum masuk Disini Jadi tadi aku Laundrian Baru dateng Itu belum aku masukin Karena nggak muat Udah penuh banget Nah aku pengen banget Kayak ngurangin Baju-baju Sebenernya udah sempet Pas pindahan pertama Waktu itu Udah sempet aku kurangin Tapi ternyata banyak lagi Banyak lagi Kayak gitu-gitu Terus Karena aku Masih belum dapet Gantungan Tas yang Pas banget Sama kombinasi warnanya Kameraku Jadi Aku baru Gantungin Tas yang Lagi aku sering Pake aja Jadi Tas-tas yang Belum Dapet tempat Dan jarang aku pake Aku taro di Koper Sama di Paper bag Atas lemari Jadi yang Aku sering pake Aku gantunginnya Kesini Sini Di pintu-pintu Lemari gitu loh guys Jadi aku tuh Masih bingung gitu Masih nyari Yang pas sama Kamar aku Aku nggak mau Soalnya kayak Tiba-tiba sendiri Warnanya dia Wijo Hitam Kayak gitu Aku nggak mau Waktu itu Aku sempet punya Cuma warna hitam Terus aku nggak suka Terus aku kasihin Ke orang Terus aku pengen Gantinya warna putih Sebenernya banyak Cuman aku tuh Kurang suka Sama bentukannya Gitu loh Jadi aku belum Belum Punya Niatnya sih Pengen aku gantungin Beli gantungin yang Ditempel Kayak di dinding Atau belakang pintu Niatnya aku mau Pengen tempelin Di Pengaitnya gitu Di belakang pintu Cuman Nanti Masih dipikirin Terus di atas Ada paper bag Yang aku maksud Sama koper-koper Dan koper-koper Ini adalah Isinya Kayak Gift-gift Gitu loh Gift-gift Dari kalian Kayak misalkan Dan disini pun Kayak di laci-laci ini Semuanya Gift Jadi kayak Barang-barang dari kalian Kayak gitu Kayak misalnya foto Atau apa Kayak gitu Mereka yang sering banget Kayak ngasih lampu Atau apa Cuman aku bingung Masa dimana ya Gitu kan Karena aku pengen Kamar aku tuh rapih Gitu loh Barengnya sedikit saja Yang terlihat Jadi aku masuk Utsukin aja Biar gak Kena Apa ya Apa sih namanya Rayap gitu-gitu Jadi aku simpen di koper Kalau di box tuh Kayak gimana Gitu kan Jadi aku simpen di koper Sama di laci-laci aja Kayak gitu Terus Disamping lemari Ini ada Kayak Bukan meja belajar sih Soalnya kalau tempat belajar aku Di depan kamar Tuh Kayak gini Isinya tuh kayak Cuma buku-buku Buku-buku aku Nah ini tuh Belum semuanya Buku-buku aku tuh Ada yang disini Ada yang disini Ada tiga yang disini Disini Kayak gitu Cuma yang aku Parol dan aku pajang Di luar Yang kayak gini-gini aja Yang maksudnya yang Aku sering baca Kayak gitu Nih kayak gini nih Jadi tadi lemari Terus Nah kayak gini Bentukannya Tada Ini ada lepop Terus itu ada Tisu Nah dan Ini adalah Surat-surat dari kalian Jadi Aku tuh udah Banyak banget Surat dari kalian Ya iyalah Maksudnya udah lima tahun juga Di JKT Pasti udah banyak Dan itu tuh Udah hampir Lima box Surat Aku kasih tau ya Kayak boxnya tuh Box-box gede Gitu loh Jadi kayak Kadang ada yang gak gift Terus ngasihnya tuh Pake box Nah boxnya tuh kepake Buat neru-neru surat Lima box gitu Dan yang ini Yang terbaru ini tuh Yang surat-surat yang baru-baru Kalian kasih kayak bulan-bulan ini Gitu Kalo yang lain-lainnya Aku taro sini Seperti ini tuh guys Aku lagi baca Komen gitu Kayak gitu Terus itu buku-buku Terus ini ada gambar aku Kayak gitu-gitu Sudah comic slam dong Kayak gitu Dan di atasnya ini Ada Snoopy-Snoopy Banyak banget Snoopy-Snoopy aku Tapi aku baru Punya tempatnya Dan cuma muatnya Segitu yang dipasang Yaudah segitu aja dipasang Sisanya masih Dalam proses Nih Nih Aku iseng banget Aku gak berniat Gimana-gimana Tapi Karena aku kemarin Beres-beres Malem-malem Terus udah ngantuk Terus aku Masangnya gini Badannya ini Kepalanya Snoopy Kayak gitu Kocak banget gak sih Kayak baru Ngehnya tuh pas pagi-pagi Astagfirullahaladzim Aku salah pasang Jadi kayak Si pala sama si Badannya tuh bisa dicopot gitu guys Ow Ini Kayak gitu Kita tuker lagi kali ya Biar Biar etis Mana ya Wah Jatuh dia Kita pasang Biar 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 bener Kasian kan Biar mereka Kita pasang Jadi masangnya tuh kayak gini Tinggal dimasukin kepalanya gitu Nah Masukin Terus kita masukin juga ini Sebenernya ini bukan Badannya dia sih Ini badannya Shirley Brown Tapi udah Lebih enak aja gitu Dia Tara 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 Gitu Dan aku niatnya Pengen pasang Papan ginian lagi Di Samping kasur Disini Ini kan kasur Nih di atasnya kasur Nih Disini Se Kesini Terus isinya akan buku-buku Dan aku niatnya Lemari aku yang ini Ini pengen aku ganti Ke lemari yang lebih kecil Terus Aku mau Yang kayak Apa ya Kayak Lemari di bawah TV Gitu loh Yang pendek Gak tau Ini kan tinggi banget kan Kayak Sepinggang aku lah Enggak Tapi aku pengennya yang pendek gitu loh Yang buat Ruang TV Kayak gitu Yang buat Bawahnya TV Kayak gitu Terus aku mau taro disini Niatnya Deket lemari Terus aku pengen beliin fokus Jadi buat nonton Kayak Seru banget Tinggal nonton Terus ditembok sini Kayak gitu Terus Sambil tiduran disini kan Enak banget Terus si lemari ini Dipindahin ke sini Jadi si ini nanti Mau aku ganti Kayak gitu Dan buku-buku yang di atas ini Nanti mau aku Taruh di papan atas itu Kayak gitu Terus tadinya aku Bilangnya gini Kayak aku pengen beli TV aja deh buat di kamar Terus katanya Ngapain TV? Beli aja nilfokus Gitu gitu Jadi yaudah Aku pengen beliin fokus Nanti bulan depan Iya katanya Makin gak keluar Nanti kamu Katanya gitu Yaudah lah ya Kayak aku Kan nanti juga Bulan depan Maksudnya aku udah Gak ada kegiatan lagi Jadi aku gak terlalu Sering keluar rumah Kuliah juga masih online Jadi kayak Pas banget Gitu loh Apa kayak Pas banget Nanti aku masih Masa di rumah Gitu Gak akan ada yang ganggu Kayak gitu Seperti itu guys Udah deh Terus di samping Sini Di samping Lumar ini Ada Apa sih Kayak Laundry bag Kayak buat Baju Baju kotor Gimana ya Nih Seperti itu Udah deh Selesai deh Room tournya Apalagi Yang mau aku tunjukin Cuma gitu doang Sih guys Nih Kalo dari sini Kayak gini Bentukannya Tara Gini Gitu Sini bangku Jadi pengen beresin kamar Iya deh Beresin kamar Sumpah Kayak Kalo gak rubah kamar Aku tuh happy banget Beres-beres Jadi kayak Bahkan aku kadang suka minta tolong Bilang ke temen aku Gini Eh lu kalo misalnya mau ganti Suasana kamar Atau gitu-gitu Ajak gue dong Gue pengen juga Gitu kan Kayak Merubah Kamar orang Gitu Kayak gitu-gitu Aku seren banget Makanya kayak aku sering banget Ke alam sutra kan Belanja-belanja furniture gitu Disana Makanya pada sering komen Kayak sering banget Kesana gitu-gitu Soalnya aku suka Suka banget Hobi banget gitu Pengen punya kamar kayak gini Tolong Semangat Ikut tim bedah rumah Kan aku gak ngebangun Aku cuma ngedekor Jadi pengen acak-acak Pintunya dimana Ini tadi Nih pintu Bantu desain kamarku Kalo gitu Boleh-boleh Nanti koin aku aja ya Itu warnanya bisa diganti Gak Bisa-bisa Ada remote-nya Mau diganti warna apa Mau diganti warna apa Tapi Gak semua warna bisa diganti sih Kayak Berapa doang Mana ya Kenapa ini remote-nya gak bisa Ini merah Coba kita matiin lampu tidurnya Wah Bawa pesan ini Gak-gak Bercanda-bercanda Terus mana lagi ya Aduh Sering gini nih Soalnya dia tuh sambungan gitu guys Jadi kadang gak Gak ini loh Gak bisa gitu Aau ah Remote-nya Lagi begini dang Gak pake perangkat smart home Gak Gak bisa guys Gak bisa guys Ininya Aduh gimana nih Masa aku tidur pake warna merah Gak mau Kalau berarti Semalam sih harus diginiin dulu Wait 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 Ini Men 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 Tapi Bagaimana putih tahu Aduh Ini mana sih kalau begini gak bisa guys berusaha kali berusaha mengejar-ngejar dia matahari menyinari semua perasaan kita tapi mengapa ini baterainya kayaknya ini deh ini baterainya bulat gitu kan dia kenapa bisa diganti sih emang ngapa enggak bisa diganti baik serem gak mau gak mau aku tadi semalam iseng gitu nanti kan ini yang tim J terus disitu nanti yang Kak Besha nanti yang dicopot terus kayak presiden sama wakil presidennya ngekap kayak gitu guys room tournya semoga bisa menghibur kalian di tengah malam seperti ini ya ini kamar yang aku tata sendiri semalaman sampai subuh-subuh kayak gitu semoga suka kalau gak suka yaudah yang penting aku suka notifnya gitu jadi makanya agak nge-live tadi hehehe yaudah sebelum aku mengakhiri live kali ini aku mau apa sih namanya aku mau abzen dari nomor berapa ya aduh kenapa lagi nih kenapa sih aku gak ngerti aku gak ngerti sih aku padahal mau kalau begini aku pun jadi sibuk sibuk kok bingung sih berusaha mengejar ngejar dia oke aku mau abzen dari nomor 13 aja karena aku bingung gitu nyarinya biasa anaknya gak petek di nomor 13 ada kasaranya Tamara terus di nomor 12 ada Gio nomor 11 ada Kak Elzano halo nomor 10 ada Kak Mirza hai Kak Mirza terus di nomor 9 ada Kak Cindy nomor 8 ada Sonia nomor 7 ada Kak Ade dan nomor 6 ada Kak Hafiz nomor 5 ada Kak Alsagia hai Kak Alsagia nomor 4 ada Panjul lucu banget ininya terus nomor 3 ada Kak Sarini nomor 2 ada Kak Fikri nomor 1 masih Iqbal Kobe Junior wow aku ditonton artis guys aku ditonton Dilan canda Dilan kayak gitu guys kamarnya aku tutup jendela dulu deh aku gak sabar deh pengen buru-buru beli lemari yang buat ganti lemari yang disana terus beliin fokusnya juga hehehe kalau apa sih kalau denger in focus tuh kayak inget waktu SD kayak guru minta tolong gitu eh tolong bawain in focus ya tolong ambilin in focus di ruangan ini tolong minjamin in focus di ruangan ini kayak gitu buat belajar gitu seru banget seru banget aku udah sabar oke deh bangun gitu baca komen hehehe yaudah deh aku pamit dulu ya guys sebelum nanti malem eh sebelum makin malem aku mau nugas terus besok aku ada kegiatan juga dari pagi jadi kalian juga selamat beristirahat terima kasih udah nonton dan melihat melihat-lihat kamaraku yang baru thank you jangan lupa aku minta tolong ke kalian tolong cariin apa namanya in focus buat nonton doang gitu yang murah tapi bagus maksudnya gak murah-murah sih maksudnya kayak kualitas sama harganya tuh terjangkau gitu nanti kalau misalnya kalian nemu tolong DM ke aku terus kalau bisa juga rekomendasiin gantungan tas waktu itu udah ada yang pernah ngerekomendasiin tapi aku lupa lagi gitu hehehe maaf ya apa gitu namanya hmm terus apa lagi ya yaudah sih itu aja kalian jangan lupa istirahat besok itu hari jumat ya ya semangat buat kegiatan nanti besok oke dadah bye-bye eh ku screenshot dulu kali ya dadah eh ku screenshot udah ku screenshot lagi guys thank you ya udah nonton maaf banget aku jarang showroom tapi semoga nanti aku sebelum aku sebelum mungkin aku gak tau nih aku masih pake showroom ini apa enggak tapi sebelum perjalanan aku di jukit-jukit berakhir semoga aku bisa sering-sering showroom ya supaya kalian gak kangen-kangen banget sama aku hi 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 oke bye-bye thank you guys jangan lupa tanggal 28 masih promo jangan lupa tanggal 28 nonton thanks for the memories live streaming oke siapin tiketnya dari sekarang juga aduh ini guguk aku mau pipis kayaknya dadah soalnya dia tadi tidur terus sekarang bangun oke oh iya see you juga to shoot offline dan online ya dadah sayang thank you bye-bye selamat menikmati